Selamat datang di channel Ayokita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayokita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Halo semua Ayokita Belajar Pada kali ini kita akan membahas tentang soal prediksi OSKNK Matematika tahun 2024 nomor 17 Misalkan PX adalah polinom berderajat 2024 Jika PI sama dengan 1 per I tambah 1 Untuk I sama dengan 1, 2, hingga 2025 Maka P0 tambah P2026 sama dengan Nah disini diberikan PX yang berderajat 2024 Dengan PI sama dengan 1 per I tambah 1 Untuk I sama dengan 1, 2, hingga 2025 Kemudian kita misalkan QX itu suatu polinom baru Yang berbentuk QX sama dengan X tambah 1 kali PX kurang 1 Maka kita ambil X sama dengan 1 berarti Q1 sama dengan 1 tambah 1 kali P1 kurang 1 Yaitu 2 kali setengah kurang 1 sama dengan 0 Kemudian Q2 sama dengan 2 tambah 1 kali P2 kurang 1 Yaitu 3 kali 1 per 3 kurang 1 sama dengan 0 Begitu seterusnya hingga Q2025 Yaitu 2025 tambah 1 kali P2025 kurang 1 sama dengan 0 Nah perhatikan bahwa Nilai dari Q1, Q2, hingga Q2025 itu sama dengan 0 Nah maka artinya apa Akar-akar dari QX itu adalah 1, 2, hingga 2025 Ini berarti QXnya adalah K kali X kurang 1, kali X kurang 2, kali X kurang 3, hingga kali X kurang 2025 Dimana K itu suatu bilangan real Selanjutnya kita pilih X sama dengan min 1 Maka Nah disini Q sama dengan Q min 1 sama dengan Q min 1 Untuk ruas kiri itu kita gunakan Rumus yang X tambah 1 kali PX kurang 1 Ada pun untuk bagian kanan itu kita gunakan Yang barusan kita dapatkan K kali X kurang 1 hingga kali X kurang 2025 Nah kita substitusi nilai Xnya Maka kita dapatkan disini min 1 tambah 1 Kali P min 1 kurang 1 sama dengan K kali min 1 kurang 1 Kali min 1 kurang 2 hingga kali min 1 kurang 2025 Nah disini min 1 tambah 1 adalah 0 0 kali P min 1 kurang 1 sama dengan Nah kemudian ini K kali min 2 kali min 3 hingga kali min 2026 Untuk ruas kiri ini menjadi min 1 Ada pun untuk ruas kanan Nah ini kan merupakan Perkalian berurutan Atau dapat diubah dalam bentuk 2026 Faktorial Berarti min 1 sama dengan min K K kali 2026 Faktorial Atau K sama dengan 1 per 2026 Faktorial Nah inilah nilai K nya Sehingga K X yang dimaksud adalah 1 per 2026 Faktorial Kali X kurang 1 Kali X kurang 2 Hingga kali X kurang 2025 Kemudian pilih X sama dengan 0 Maka K 0 sama dengan K 0 Seperti biasa Untuk ruas kiri Yaitu 0 tambah 1 Kali P 0 kurang 1 Dan untuk ruas kanan menjadi 1 per 2026 Faktorial Kali 0 kurang 1 Kali 0 kurang 2 Hingga kali 0 Kurang 2025 Nah untuk ruas kiri Diperoleh P 0 kurang 1 Sedangkan untuk ruas kanan Diperoleh 1 per 2026 Faktorial Kali min 1 Kali min 2 Hingga kali min 2025 Atau dapat diubah dalam bentuk Min 2025 Faktorial Per 2026 Faktorial Nah ini kalau kita sederhanakan Menjadi Min 1 Per 2026 Kemudian P 0 sama dengan 1 kurang 1 Per 2026 Yaitu 2025 Per 2026 Maka nilai P 0 Maka nilai P 0 adalah 2025 Per 2026 Lalu pilih X Sama dengan 2026 Maka Ki 2026 Sama dengan Ki 2026 Nah seperti biasa Untuk ruas Kiri Berarti 2026 Tambah 1 Kali P 2026 Kurang 1 Sama dengan 1 per 2026 Faktorial Kali 2026 Kurang 1 Kali 2026 Kurang 2 Hingga kali 2026 Kali 2026 Kurang 2025 Nah disini kita dapatkan Bahwasannya 2027 Kali P 2026 Kurang 1 Sama dengan 1 per 2026 Faktorial Kali 2025 Kali 2024 Hingga Kali 1 Nah perhatikan bahwasannya Pada bagian Kanan Ini dapat Disederhanakan Dalam Tuk 2025 Faktorial Per 2026 Faktorial Atau 1 per 2026 Nah kita Perhatikan bahwasannya Nilai dari P 2026 Adalah 1 Per 2026 Nah sehingga Nilai dari P 0 Tambah P 2026 Itu sama dengan 2025 Per 2026 Tambah 1 Per 2026 Sama dengan 2026 Per 2026 Sama dengan 1 Maka jawabannya Adalah 1 Sekian Pembahasan Soal Prediksi OSNK Matematika Tahun 2024 Nomor 17 Tidak Tidak B Tidak 2026 Tidak 2026 Tidak